Halo Sobat Indosport, ketemu lagi bersama saya Alvia Fadila dan saya Farhan. Sekarang kita lagi ada di program Sehat Bareng Indosport in collaboration with ICE. Nah sekarang kita mau ngapain nih Anu? Sekarang kita mau melihat lebih dekat aktivitas olahraga dari dua atlet Indonesia yang cantik-cantik nih. Ada Galatis Manu Putih dan juga ada Berlian Marcella. Tapi sebelum lanjut nih jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Indosport. Langsung aja kita gas ke video bela dulu kali ya. Bela dulu kali ya. Nah sebelumnya kita mau kasih informasi dulu nih. Buat yang belum tahu bela Tricks Manu Putih ini adalah atlet bulu tangkis yang waktu itu pernah meraih emas SEA Games tahun 2013. Wow. Dan dia juga pernah bahwa Indonesia menang di Piala Sudirman tahun 2015-nya. Tapi sayang banget setelah itu bela harus pensiun karena cedera ya, cedera lutut kalau nggak salah. Dan nggak cuma di main di single aja. Pernah juga main di gada campuran sama Rafi Dias Ahdan Nugroho di Indonesia Open 2017. Berarti kalau buat badminton lukers nama bela pasti udah kapal banget. Nggak apalah. Cantik lagi cowok-cowok nih. Tiap, mata-matanya gitu ya. Oke, langsung aja kita play videonya. Play video. Hai guys. Selamat datang di nama aku Bella Tricks. Berhubung tidur nih kayaknya nih. Berhubung tidur aja cantik. Dan ternyata kesukaan keluarga ini nih, Bella sama Andrew sama Chio ini turun ke keponaannya juga. Ada Mikaela sama Brian. Kalau Brian ini ke basket, ikut ke cowok-cowoknya nih. Kalau Mikaela ke bulu tankis. Ini udah bener-bener keluarganya turun-tumbur. Dan Bella pun cuma sekarang walaupun udah mbak ada di kompetisi nasional, dia juga masih jaga badannya. Kelihatan banget nih. Kelihatan, keliatan. Pasti latihan. Dan main juga di turnamen non-pro. Masih main turnamen juga bulu tankis kan keluarga yang fansnya. Di Indonesia banyak banget. Setiap pembelian satu box, kalian akan dapetin bonus masker. Ice cream ini dibuat khusus masa pandemi COVID-19. Jadi, tadi Bella bilang kalau kita beli ais susu telur, kita bisa dapet satu pak ya. Misalnya lima kita bisa dapet masker. Dan ais susu telur ini juga diproduksi khusus di pandemi COVID-19. Jadi, bisa beli banyak bagi-bagi sama keluarga. Nyetok juga kalau lagi iseng-iseng mau makan es krim gitu. Ada kandungan susu dan telur. Dan ada kandungan madunya juga loh. Ini enak banget. Nah, selain kandungan susu, madu, telur di es krimnya ini yang gue cobain ya. Ada nata de coco-nya, ada strawberry-nya juga. Jadi, rame dan unik banget es krim yang satu ini memang. Jadi ngiler, Sian. Ngiler. Bener. Dan disiapin juga sama pilunya. Oke, gampang banget guys. Ini tersedia di Warung, Indomaret. Kalau kalian males keluar, kalian bisa pesen langsung di marketplace favorit kamu. Jangan lupa ya, ais susu telur. Enak dan baik untuk harimu. Ais susu telur. Enak dan baik untuk harimu. Olahraga. Itu gue sampe apa loh. Apa leh? Sama back sound-back sound-nya juga. Eh, pertama sesuatu. Nah, dia udah mulai latihan nih. Mulai latihan. Kelihatan badannya lentur banget. Dan Bella tuh punya motto ya Han yang menarik tuh dalam dunia berolahraganya. Dia tuh pernah selalu ngomong, work for strong, not for skinny. Jadi, bekerjanya itu untuk sehat, bukan untuk kurus gitu ya. Karena kurus ya bonus aja. Pasti bukan kurus. Karena orang kayak gitu ya kalau ngomong orangnya biar kurus. Padahal sebenarnya untuk sehat. Harusnya. Nah, ini adalah teknik shadow. Ya. Jadi, yang suka berhubungan sama bayangan. Bayangan-bayangan kayaknya udah hampal ya. Nah, teknik ini teknik yang paling berat kalau menurut Bella. Nah, karena lawannya nggak ada. Tapi kita tetep harus mukul, harus bergerak tuh semaksimal mungkin ya. Tenaganya harus full. Jadi, walaupun nggak ada lawannya, dia tetep bener-bener latihan beneran gitu ya. Nggak asal. Nah guys, ini cara sehat sederhana ala aku. Kalo kalian gimana? Keringetan tuh. Terima kasih ya udah ikutin dan nonton IGTV. Oke, segitu aja. Buat yang Bella. Sampai jumpa. Udah cukup keringetan. Mulai aus sampai keringetan juga. Selama ini sih gue mengingetin kalau misalkan hidayah ini bisa ditonton di IGTV. Dan nggak cuma itu, Indosmod dalam waktu dekat akan geledah juga rumahnya Bella. Oke, jadi dalam waktu dekat kita akan kerjasama sama Bella. Jadi buat temen-temen, siapa tau mau ngusulin kita mau tanya-tanya apa? Konten apa yang akan kita buat sama Bella? Comment di bawah. Betul. Beres Bella Athletics, ada lagi yang segar-segar dari dunia full ini. Ada Berlian Marcewa. Yoi. Nah, Berlian ini prestasinya udah banyak banget, Fi. Sebutin coba. Ada apa aja. Prestasi Berlian ini sambil nyatuhnya nggak apa ya? Karena banyak banget nih. Saking panjangnya. Saking panjangnya. Jadi Berlian ini pernah punya perunggu di SEA Games 2011. Terus juara satu Proliga 2015. Best Libero di 2015. Libero ini posisinya dia ya. Terus dia juga pernah dapet perak di SEA Games 2017. Runner-up Proliga 2018. Dan juara satu Proliga 2019 kemarin. Ini subur banget ya. 5 tahun terakhir ini nggak berprestasi gitu ya. Weak banget. Oke. Berselama-lama kita langsung aja lanjut ke videonya. Yuk kita play. Hi guys. Hari ini gue mau olahraga tibis-tibis nih. Kali ini model vlog-vlog gitu nih. Beda. Mumpuk udah lagi bagus. Diket-diket rumah. Diketin. Muka-mukanya Batak Sunda. Batak Sunda. Dan ceria banget. Ceria banget. Iya betul. Betul nggak? Tapi di tengah pandemi. Kita sesing dulu guys. Dan suaminya Kak Berlian ini juga aset koli ya kan? Bang Dimas. Dimas. Nah perjalanan Berlian jadi atlet tuh nggak mulus Han. Dia tuh ngalamin banyak likal ikut dan mulai dari nol banget. Dan itu kita pernah kulik di YouTube channel Indosport. Yes. Buat kalian yang mau nonton uploadnya. Cek kita sendiri. Langsung luncur. Dan dia kan udah dari kecil juga udah. Mulai volley. Dari SD. Jadi ya. Di tiap SD, tiap komplek kayaknya ada aja main volley ya. Nih. Sejata gue yang sebenernya. Nggak mungkin nggak ada. Kalo ketemu ini. Dan termasuk sukses sekarang dengan tadi deretan prestasi yang berlihat punya. Di dunia volley juga sahabat-sahabatnya. Katanya tuh suka disebut jadi geng 5M. Nah guys udah selesai nih olahraganya. Geng 5M karena. Kita ngobrol di sini. Budgetnya 5 miliar. Gini terus ya. Tapi hoax. Katanya hoax. Katanya hoax. Soalnya lebih dari 5 miliar. Oke. Apa kena jadi main volley aja ya? Iya ya. 5M. Taraaa. Selamat datang di Rinal Bering Marsila. Oh. House tour. House tour. Oke. Oke. Sampai banget guys. Eh guys. Gue sambil melawan games ya. Lagi seru banget nih. Main game. Oh iya. Gamer banget. Jangan banget ngobrol aja. Dan selain game gue suka traveling. Dan pengen banget main ke ruangan sahabatnya. Yang anak-anak gue juga. Sebagai atlet. Gue harus sama juga. Memilih cemilan. Yang memilih karunan baik seperti ice cream. Favorit gue. Ais susu telur. Ini. Ditahan dulu lah. Ya guys. Ini aja belum bulan madu nih. Iya. Masih ketahan. Ini mulai buka kulkas. Siang-siang ini enak mati. Nah. Asli mini. Asli mini. Asli mini. Susu telur. Cotoknya aja banyak banget nih. Pemilihan sampai lihat. Itu yang di atas kayaknya udah abis deh. Oh udah abis. Enak banget. Enak banget. Enak banget nih guys. Enak banget deh. Enak banget deh. Enak banget deh. Nah. Ice cream ini emang dibuat khusus nih di pandemi covid-19 ini. Kandungan susu dan telur serta kandungan madunya dalam ice cream ini baik untuk harimu. Coba ya. Ais susu telur ini emang mengandung bahan-bahan yang oke banget buat atlet. Ya. Ada susu, ada telur, ada madu juga. Ya dan berhasil pastinya ya. Betul. Terus juga tadi kalau dilihat berlian juga apa ya. Emang suka banget sama maskernya nih. By the way guys. Setiap pembelian satu box kayak gini nih. Kalian bakal dapet masker gratis. Kan ga usah-usah pas beli. Tempain. Pas banget deh. Menop masker tuh. Apalagi 4 jam sekali ganti. Dan belinya udah gampang banget sekarang guys. Kalian udah bisa beli di modern market dan warung-warung terdekat. Udah gampang kan? Nah berlian ini juga katanya Han lagi belajar masak di rumahnya. Karena dia sama suaminya kan suka... Ais susu telur enak dan baik untuk harimu. Harus belajar skill baru emang di pandemi kayak gini. Karena kan lagi berhenti nih di rumahnya. Masa nganggur kan ga munti. Oh gini. Renket lagi. Dan guys thank you banget yang udah ngerti kesanaan gue. Yang udah ada kesehatan semuanya ya. Ada anjing ada kucing. Tapi misalnya anjingnya rupanya dijual sesak kucingnya aja. Dan namanya lucu banget ya. Diva dan Divo. Waduh. Ini kayak cewek cowok nih kayaknya. Oke. Setelah udah beres. Beres. Buat Kak Stella. Cukup menggugah selera. Selera untuk orang naga maksudmu. Itu juga sih. Itu juga. Nah itu dia tadi video full kegiatan lengkapnya Kak Berlian Marcella. Dan juga Kak Bella Tricks Manu Putih. Buat kalian yang ketinggalan. Gak usah khawatir. Karena ini full ada di Instagram TV-nya Bella dan juga Belia. Nah. Kita juga mau bilang makasih buat AIS. Yang selama ini sebulan terakhir ini temannya di bulan Juli udah kerja sama bareng kita. Di program Sehat Bareng Indosport. Dan semoga aja ada kerja sama berikutnya nih bareng AIS. Lumayan es krim gratis. Es krim gratis. Hahaha. Gue juga mau say thank you untuk semua atlet yang udah kerja sama di proyek kali ini. Ada Daniel Wenas. Ada juga Bella Tricks Manu Putih. Ada Belian Marcella. Ada Denny Santoso. Dan satu lagi Cio Manu Putih. Gue juga agak bosen-bosen ngingetin kalian semua untuk cobain dan beli es krim yang enak dan seger banget. Es krim AIS susu telur. Es krim AIS susu telur enak dan baik untuk harimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.